Halo semua, ini adalah shockbacker Takegawa Untuk motor apa? Dia untuk sepeda motor Yamaha Mio Untuk Yamaha Mio Lama, Mio yang karburator, Mio J Terus kita pindah ke Honda Honda apa aja? Honda Vario Techno Vario Yang 110, yang injeksi Honda Beat Carbu, Honda Beat Injeksi Spacey Kemudian Hampir semua Honda masuk sih Kecuali yang Vario 125 Itu beda Beda apa? Beda panjang dan ketinggiannya Dia seperti ini, Takegawa Panjangnya 305 Millimeter Ini warnanya black and red Salah kotak Dia warnanya yellow Dia ada keterangannya Ini made in China Diimpor oleh PT. Viva Mas Kemudian ini keterangannya Paling lebih ke ini ya Ini kan keterangannya more than I million stroke Progressive spring Ini pairnya Lebih 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 Nge-rebound ya Spring preload Adjuster Ini ada setelannya Di sini Nanti kita lihat Gas Nitro Gas Eh, nitrogen gas shock Dia ada nitrogennya Di sini Fungsinya untuk apa? Untuk Nge-rebound Dia nggak terlalu Amblas Jedak-jeduk Jedak-jeduk Gitu Membal Ya, so far Oke lah Backer ini Kita sama-sama lihat Takegawa Di sini ada Buat nyeting Nyeting apa aja Kita sama-sama lihat Kalau yang ini Untuk Style nitrogen Style nitrogen Enggak 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 harus Style juga sih Karena udah Dari pabrikan Jangan diapapain Kemudian Mungkin ini Kali ya Ini Ini lebih Lebih aman Dalam artian Kita nggak perlu Takut Ini buat nyeting Nyeting Kekerasan Sama kelembutan Per Per ini Per Per suspensinya Ini ada Ada drat Di sini Teman-teman Bisa lihat Bisa memutar ini Turunin Atau naikin Ini paling naik Paling atas Dalam artian Ini ukuran normal Kalau teman-teman Pengen Sesuatu yang beda Ya silahkan Setel Kemudian ini Ini untuk apa Ini untuk Motor Honda Atau Yamaha Jadi bisa diganti Misalnya Kalau nggak muat Buat Yamaha Ya ganti ke sini Gantinya gampang Cukup Masukin Ini ke sini Digini-giniin Dia akan keluar sendiri Kalau ini kurang gede Bisa pakai Obeng Obeng Plus Atau Obeng Min Batang Ininya ya Yang lebih besar Untuk digoyang-goyangin Gini Biar ininya keluar Kemudian Masukin ini Masukin ini Bisa digetok Pakai martil Pelan-pelan Aman Oh iya Sorry Nggak perlu Sorry Saya baru lihat Ini Di-double Kalau misalnya Punya Yamaha Lebih kecil Dia harus double Kalau punya Honda Lebih baik dilepas Jadi nggak usah di-double Dan ini Adjuster-nya Setting Arah jarum jam Berarti Mengencangkan Arah balik Jarum jam Berarti Mengendorkan Silahkan di-setting Setelah dipasang Baru kita tahu Rebound-nya Bagaimana Oke Sekian video dari saya Tentang Sok Takegawa Ini mungkin Bisa dibilang Se-level Se-level Mendekati YSS Kalau bisa dibilang Dari Rebound-nya Dari Kualitasnya Belum di Sejajarkan Sama YSS Masih dibawa YSS Tapi dah mulai oke Dibanding Merek dibawanya Merek dibawanya Jadi DBS DBS sudah banyak Yang KW ya Teman-teman Oke Begitu saja Tentang Sok Takegawa Terima kasih Buat yang sudah Menyaksikan Kita bisa Berjumpa Di video saya selanjutnya Begini Tampilannya Dari dekat Ada tulisannya Takegawa JN4 Tampilan atasnya Sekian Selamat Jumpa Sampai jumpa